Pemirsa, pada hari Kamis 31 Maret 2022, Dispenduk Capil bekerja sama dengan Pengadilan Agama Surabaya dan Kementerian Agama yang kembali melakukan pelayanan sidang isbat nikah bagi pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat secara negara. Sidang isbat dilakukan di Mall Pelayanan Publik, lantai 2 Dispenduk Capil, kota Surabaya yang diikuti oleh 27 pasang mempelai suami istri. Melalui wawancara bersama Gartaman selaku kasubag TU Kementerian Agama Surabaya, menyatakan bahwa program ini sangat membantu warga kota Surabaya, terutama bagi mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, karena dengan adanya acara ini mereka sangat terbantu. Semuanya telah difasilitasi oleh pemerintah kota Surabaya, mulai dari pendaftaran awal, persidangan, hingga penyerahan dokumen akta nikah, dan semua pelaksanaan dilakukan di satu tempat. Harapannya dengan dilaksanakan program pelayanan sidang isbat nikah dalam layanan online dan terpadu melalui One Gate System antara Dispenduk Capil, Surabaya, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama Surabaya, kedepannya bisa terlaksana kembali dengan baik dan lancar, serta berguna bagi warga kota Surabaya. Pemirsa, Pelayanan Malam Terpadu Administrasi Kepedudukan dengan Gencar Terus Dilaksanakan. Dari beberapa kelurahan yang melaksanakan pelayanan malam terpadu ini, kami meliput tiga kelurahan, diantaranya yaitu Balai RW 5 Kelurahan Margorejo dengan programnya Nobar RW, Nongkrong Bareng Layanan Bengi Nang RW, dan selanjutnya ada Balai RW 3 Kelurahan Bendul Merisi dengan programnya yang bernama Sambel Terasi, Sambang Bengi Layanan Terpadu Bendul Merisi, dan Balai RW 7 Kelurahan Panjang Jiwa dengan programnya yang bernama Jebol Anduk, Jemput Bola Administrasi Kepedudukan. Tanggapan positif dari masyarakat setempat terus berdatangan, seperti yang disampaikan Watik selaku warga Kelurahan Bendul Merisi, yang mengatakan bahwa pelayanannya mudah dan sangat membantu warga, karena lokasinya yang dekat dengan tempat tinggal. Harapan dari warga lainnya untuk pelayanan malam terpadu ini, agar tetap dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang fleksibel, sehingga warga yang bekerja di pagi sampai sore hari, masih dapat merasakan pelayanan tersebut. Demikian episode Limits kali ini, saya Aura pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.